Presiden Jokowi Dodo mengajak sejumlah artis ibu kota naik LRT Jabodebek dari stasiun Jatimulia Bekasi menuju stasiun Dukuh Atas Jakarta. Jokowi memastikan LRT Jabodebek akan diresmikan 26 Agustus mendatang untuk digunakan masyarakat umum. Bila pekan lalu Presiden Jokowi Dodo mengecek kesiapan LRT Jabodebek dari stasiun LRT Harja Bukti di Depok menuju stasiun LRT Dukuh Atas di Jakarta. Kali ini Presiden mengecek kesiapan LRT dari stasiun Jatimulia Bekasi menuju stasiun Dukuh Atas Jakarta. Yang menarik kali ini Jokowi mengajak sejumlah artis tanah air seperti Chelsea Island, Indi Berens, Cak Lontong, Ari Lasso, Yuni Syara hingga Nirina Zubir untuk naik dan menjajal LRT bersama. Setelah menjajal LRT dari Bekasi ke Jakarta, Jokowi memastikan LRT Jabodebek siap untuk diresmikan dan digunakan oleh masyarakat pada akhir bulan Agustus ini. Para artis ada Mahasari Lasso, ada Mbak Yuni, Syara, Stadesta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Prisilia, ada Pak Lukman, ada Cesi, apa? Kalau Cak Lontong enggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun, sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Artis Indi Barents menilai mode transportasi LRT dapat menghemat waktu masyarakat untuk perjalanan. Ia juga berharap LRT dapat mengurangi kemacetan ibu kota. Dari tempatnya Bekasi menuju ke Dukuh Atas, itu saving waktunya sangat gila. Kalau hari gini kita mesti nembus kemacetan dengan waktu yang musik kita korbankan sih PR banget ya. Apalagi kan ada uang bensin, ada uang tol. Jadi kalau menurut aku itu menjadi sebuah salah satu solusi buat bertransportasi di jalan. Perjalanan dari stasiun Jatimulya Bekasi hingga stasiun Dukuh Atas, Jakarta memiliki waktu tempuh 45 menit dengan total 14 pemberhentian. Selain mengurai kemacetan, LRT juga diharapkan dapat mengurangi polusi udara bila masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi LRT. Kita bere mau, Fadli Julian, Jakarta